Sekarang kita akan melihat bagaimana kemeriahan HUT RI di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Ada rekan Priscila Dauhan di sana, Cila. Perlombaan apa yang menarik yang digelar di Kalimalang sore ini? Iadora saat ini perlombaan meniti bambu sedang dilaksanakan di pesta rakyat di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Terlihat di belakang saya bahwa sejak sore hari tadi, sejak pukul 15 tadi, puluhan warga dan puluhan anak-anak telah mengikuti lomba meniti bambu ini dan diikuti dengan semangat oleh para anak-anak. Dan kita terlihat juga bahwa sejak tadi warga juga bersorak-sorai menyemangati para peserta lomba yang sejak tadi juga sudah semangat untuk kemudian menuju ke tempat hadiah. Dan udah tadi juga sekitar pukul 14 tadi juga sudah digelar perlombaan Panjat Minang yang diselenggarakan 100 meter dari sini, di mana diikuti oleh 14 RT di kawasan Kalimalang, tepatnya di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Kalimalang, Jakarta Timur. Dan memang pesta rakyat dengan tema Semarak, Kalimalang ke-10 ini diselenggarakan berkat kerjasama Pemda DKI Jakarta, berserta dengan sponsor dan diikuti oleh ratusan warga Kalimalang, Jakarta Timur. Terlihat juga memang dari tadi kami di sini, begitu banyak sepeda motor dan juga kendaraan roda empat lain yang parkir di sekitaran pinggiran Kalimalang ini untuk bisa menonton langsung perlombaan yang diselenggarakan di sini. Ada beberapa titik yang menyelenggarakan lomba secara terpisah, baik di depan bagian Kalimalang dan juga jarak 100 meter di belakang saya tadi, juga telah diselenggarakan berbagai lomba dan lomba ini juga akan diselenggarakan hingga malam hari nanti tentunya dengan menyediakan hadiah-hadiah menarik yang pastinya juga membuat semangat warga untuk ikut lomba. Dora? Ya, Cila, saya tadi melihat gambarnya bahwa ada warga yang jatuh gitu ya dengan meniti bambu, ini agak langka juga permainannya. Mungkin ini karena di Kalimalang, bagaimana Cila, Anda melihat langsung antusiasme dari para warga di sana untuk mengikuti perlombaan meniti bambu ini? Ya, Dora, tadi yang sama sudah saya katakan bahwa memang masyarakat terlihat antusias untuk menonton langsung perlombaan yang ada di Kalimalang ini. Ini merupakan perlombaan yang ke-10 kalinya diselenggarakan oleh wali kota Jakarta Timur, juga beserta dengan Pemda DKI Jakarta, karena melihat antusiasme warga yang cukup tinggi setiap tahunnya. Dan tadi pagi juga ada lomba lain, misalnya ada lomba hias peda, dan juga lomba makan kerupuk, dan lomba balap karung yang juga diselenggarakan sejak pagi tadi. Dan masih terlihat belakang saya, Dora, bahwa anak-anak masih semangat untuk mengikuti lomba, karena ada hadiah menarik berupa pakaian dan juga aksesoris lainnya yang tentunya juga menarik untuk anak-anak diperbutkan. Tadi juga di Panjat Pinang juga ada hadiah seperti TV, kipas angin, dan juga mesin cuci yang tentunya menarik untuk diperbutkan oleh para peserta lomba. Dan tentu saja perlombaan ini menandakan betapa semangatnya pesta rakyat dan warga di sekitaran Kalimalang ini, mengingat bahwa proyek tol beca kayu ini juga sedikit membuat perlombaan ini agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mengapa? Karena biasanya di satu titik saja sudah ada berbagai macam lomba, namun kali ini hanya ada beberapa lomba saja yang diselenggarakan di sini. Untuk sementara, demikian, Dora. Ya Jila, terima kasih. Selamat mengikuti kemeriahan HUD RI di kawasan Kalimalang. Pemirsa, demikian tadi laporan. Langsung Prisila Odauhan dan Juru Kamera Said Kutub dari kawasan Kalimalang, Jakarta Timur.